Pemirsa musibah bencana di Provinsi Jambi pada tahun akhir 2023 hingga awal 2024 terus meningkat. Menyikapi hal itu, pemerintah Provinsi Jambi meningkatkan status siaga bencana menjadi tanggap darurat untuk wilayah yang terdampak banjir cukup parah. Hal ini menjadi sorotan dari berbagai pihak, termasuk aktivis lingkungan, salah satunya wahana lingkungan hidup atau walhi. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh kerusakan hutan yang dialih fungsikan. Kerusakan hutan di Provinsi Jambi terus saja meningkat, sehingga ancaman bencana juga berpotensi meningkat. Berdasarkan data dari Wahana Lingkungan Hidup atau walhi Jambi, pada beberapa tahun belakangan terjadi tren peningkatan kerusakan hutan, yakni dengan laju sejumlah 871.776 hektare kerusakan. Kerusakan ini sendiri berdampak langsung pada kondisi bencana yang terjadi, khususnya banjir yang melanda sejumlah daerah beberapa waktu lalu. Eko Mulya Utomo, manajer advokasi dan kampanye walhi Jambi mengatakan, ada indikasi bencana banjir yang terjadi di Provinsi Jambi. Ini disebabkan oleh alih fungsi lahan, sehingga hutan tidak mampu menahan air, dan terjadilah banjir yang merendam pemukiman warga. Seperti yang diketahui, tidak hanya banjir, Eko juga mengatakan kebakaran hutan dan lahan juga menjadi catatan walhi. Menurutnya, ini disebabkan oleh sejumlah investor dan perusahaan yang lalai dalam perizinan. Ini perlu ditinjau kembali. Data catatan walhi, data kerusakan hutan itu mencapai 871 ribu hektare di 3 tahun terakhir, dan itu berada di wilayah-wilayah yang dibebani izin oleh perusahaan. Dari luasan kawasan hutan 2,1 juta hektare di Provinsi Jambi. Kalau di beberapa tahun ini, kita melihat kerusakan hutan di Jambi itu meningkat, karena ada beberapa izin-izin baru yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang diberikan kepada investor. Selain itu, ada beberapa izin yang hari ini, sampai dengan hari ini tidak bertanggung jawab terhadap izin yang diberikan oleh negara. Misalnya ini, kasus kebakaran, Karhutla di Jambi. Kita melihat kasus Karhutla ini, sebagian besar catatan walhi, sebagian besar kebakaran itu ada di izin-izin perusahaan. Artinya, itu membuktikan bahwa perusahaan lalai terhadap izin yang diberikan oleh negara kepada investor. Sehingga kita melihat, ini bagian dari kerusakan hutan yang ada di Provinsi Jambi. Itu terindikasi bahwa hutan yang ada di wilayah itu, itu sudah rusak. Sehingga pencadangan air yang turun, itu tidak lagi bisa diserap langsung oleh tanah, sehingga itu turun ke wilayah rendah yang ada di pemukiman masyarakat. Dan itu berdampak ke banjir dan sebagainya. Sampai hari ini masih ada beberapa titik yang banjir.